Akibat ruang kelas terendam banjir, ratusan siswa SD Negeri 69 Krui di Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, tidak bisa mengikuti ujian tengah semester. Banjir di Pekon Pemerihan terjadi pasca hujan deras sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga pagi hari pada Kamis 13 Oktober 2022. Air meluap hingga memasuki lingkungan SD Negeri 69 Krui dikarenakan lokasinya berada di wilayah yang cukup rendah. PLT Kepala SD Negeri 69 Krui Iswan Junaidi mengatakan pada Kamis 13 Oktober 2022 air mulai masuk ke lahan sekolah sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Hingga pagi hari, air yang menggenangi ruang kelas tak kunjung surut, sehingga siswa yang semestinya ikut UTS terpaksa ditunda. Para siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD yang tidak bisa mengikuti UTS karena banjir itu terpaksa dipulangkan. Hal itu dilakukan setelah pihak sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat. Namun, untuk siswa kelas 1 hingga kelas 4 tetap mengikuti pelaksanaan UTS, mengingat ada 3 ruang kelas yang tidak terendam banjir. Iswan mengungkapkan, pelaksanaan UTS untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6 SD ditunda sampai pada hari Jumat, 14 Oktober 2022. Total jumlah siswa di sekolah tersebut ada 138 siswa. Mengenai sekolah yang terendam banjir, sudah dikoordinasikan dengan disdikbud setempat. Hujan deras juga menyebabkan air sungai Weitenumbang di Pekon Sukarame, kecamatan pesisir selatan-pesisir barat meluap hingga ke pemukiman warga. Pada Rabu 12 Oktober 2022, camat pesisir selatan, Merton Setiawan, kepada Kupas TV Lampung mengatakan, Banjir di wilayah Pekon Sukarame disebabkan oleh luapan sungai Weitenumbang. Hujan terjadi sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selang 1 jam, air sungai meluap hingga ke pemukiman. Banjir yang melanda pemukiman warga di wilayah Pekon Sukarame sudah sering terjadi. Dan biasanya, genangan banjir akibat luapan sungai itu juga cepat mengalami surut. Menurut Merton, ketinggian air seperti di jalan lintas barat mencapai 40 hingga 50 cm. Sedangkan di pemukiman, ketinggian air mencapai sekitar 1 meter. Diperkirakan ada 20 rumah yang terdampak. Sejauh ini juga belum ada laporan kerugian akibat musibah banjir di Pekon Sukarame tersebut. Tantauan di lokasi, kondisi genangan banjir sudah berangsur-surut. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi hujan deras. Sehingga genangan benar-benar surut. Dan sungai Weitenumbang itu tidak lagi meluap. Hujan deras di kecamatan Waikerui, pesisir barat juga menyebabkan debit Waikerui meningkat dan menggerus dinding sungai yang ada di Pekon Gunung Kemala Timur. Perhatian atau Kepala Desa Gunung Kemala Timur, Edison Surya mengungkapkan, sejak beberapa tahun terakhir, dinding sungai di belakang Pekon semakin terancam. Saat ini jarak antara rumah dengan dinding sungai tinggal beberapa meter saja. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia itu menjadi peringatan dini agar menjadi kewaspadaan bagi seluruh pihak. Dwi Korita pun menjelaskan, perkiraan cuaca ekstrim merupakan hasil analisis dinamika atmosfer terkini dari BMKG. Hasilnya terdapat sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konveksi dan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, perkiraan terjadinya cuaca ekstrim juga didukung dengan aktivitas fenomena gelombang atmosfer. Seperti Medan Julian Oscillation atau MJO yang berinteraksi dengan gelombang rosby ekwatorial dan gelombang kelvin. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan kondisi itu, Dwi Korita menyatakan bahwa akan ada potensi curah hujan dengan intensitas sedang kelebar. Yang dapat disertai kilat dan petir juga angin kencang. Untuk periode 9-15 Oktober 2022 di 32 dari 37 provinsi di Indonesia. Dari pesisir barat, Tim Kupas TV melaporkan. Dari pesisir barat, Tim Kupas TV melaporkan.